Assalamu'alaikum guys, welcome back to Nina Twins. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Bandung. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Bandung merupakan kota dengan banyak sekali tempat wisata. Hal ini menjadikan kota ini magnet wisata di Pulau Jawa. Maka teairan, bila tiap akhir pekan, ribuan wisatawan memilih kota Bandung sebagai pilihan destinasi wisata untuk liburan bersama keluarga. Inilah beberapa rekomendasi tempat wisata terbaru yang ada di kota Bandung. Yang pertama adalah Curug Malela. Curug Malela adalah destinasi wisata alam yang berupa air terjun, di mana di tempat ini menyajikan pemandangan air terjun seperti Niagara dan dilengkapi dengan tanaman hijau yang asik. Lokasi tempat wisata Curug Malela berada di perbatasan Kabupaten Cianjur di Kabupaten Bandung Barat, dengan harga tiket masuk sebesar 10.000 rupiah. Destinasi wisata yang kedua adalah Tapso Barn Bandung. Tapso Barn Bandung dapat menjadi pilihan Anda sekeluarga untuk berkumpul dan menghabiskan waktu liburan. Tempat wisata ini berbentuk kafe. Salah satu yang unik dari kafe ini adalah desain arsitekturnya, di mana salah satunya menyerupai sangkar burung dan rumah albino. Tapso Barn Bandung berlokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan harga tiket masuk sebesar 15.000 rupiah. Yang ketiga adalah Merce Suar Cafe dan Resto. Seperti namanya, kafe ini menampilkan keunikan di arsitektur bangunannya, yang menyerupai kapal pesiar dan tampak seperti istana. Hal inilah yang menjadi daya tarik di kafe ini dengan banyak spot foto instagramable. Lokasi kafe ini berada di lembah pakar dengan harga tiket masuknya sebesar 20.000 rupiah. Destinasi wisata yang keempat adalah negeri Asia Afrika. Daya tarik dari negeri Asia Afrika adalah keindahan arsitektur dan budaya dari negara-negara di Asia dan Eropa. Hal inilah yang menjadikan tempat ini ramai karena pengunjung bisa merasakan suasana luar negeri tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Selain menikmati suasana India, Jepang, Korea, Afrika, dan Indonesia, pengunjung juga bisa mencicipi kuliner khas setiap negara atau sekedar mencoba pakaian tradisionalnya. Tempat ini berlokasi di Lembang dengan harga tiket masuk sebesar 50.000 rupiah. Destinasi wisata yang kelima adalah Taman Langit Pangalengan. Taman Langit Pangalengan menawarkan keindahan alam serta hamparan luas kebun teh. Beberapa spot foto Instagramable juga tersedia di sini. Taman Langit Pangalengan terletak di Pangalengan, Bandung Barat dengan harga tiket masuk sebesar 10.000 rupiah untuk dewasa dan 5.000 rupiah untuk anak-anak. Destinasi wisata yang terakhir adalah Tebing Masigit. Bila Anda pecinta adrenalin, Tebing Masigit bisa jadi pilihan buat Anda. Destinasi wisata ini menawarkan kegiatan untuk panjat tebing dan olahraga ekstrim lainnya. Tebing Masigit berlokasi di Stone Garden pada larang. Terima kasih. vy eh. Terima kasih. Belih. Perhubungan, Tasik travels. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.